Jembatan putus, Jembatan putus, Jembatan sudah putus, Yang Selatan sudah putus. Banjir lahar Gunung Semeru menerjang Lumajang, Jawa Timur pada Kamis malam kemarin. Akibatnya ratusan warga yang tinggal di sekitar aliran sungai yang berhulu ke Gunung Semeru terpaksa diungsikan. Ada pun banjir lahar tersebut dipicu tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru. Berdasarkan informasi dari pos pemantauan Gunung Api Semeru, amplitudo maksimal getaran banjir tercatat 35 mm pada pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau Overscale. Dua menit berselang, amplitudo maksimal naik menjadi 40 mm. Getaran banjir sempat turun tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Sementara itu, Ketua Timsar Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Budi Hartono mengatakan banjir lahar Gunung Semeru kali ini terhitung cukup besar. Banjir juga berdampak pada ratusan warga di sekitar sungai. Mereka terpaksa diungsikan untuk mengantisipasi situasi yang semakin membahayakan. Menurut Budi, warga yang mengungsi berasal dari beberapa dusun, yakni Dusun Kebondeli Selatan Desa Sumber Wuluh, Dusun Sumber Langsep, dan Dusun Sumber Kajar Desa Jugosari Kecamatan Candipuro. Sementara itu, berdasarkan pendataan pada Jumat pagi, tercatat ada tiga jembatan di Kabupaten Lumajang yang putus akibat terjangan banjir lahar. Ketiga, jembatan itu meliputi jembatan Kloposawit di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Jembatan ini menjadi penghubung antara Desa Kloposawit dan Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro. Kedua, jembatan Gondoruso di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Jembatan ini menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang. Serta ketiga, jembatan Srebet, Jurang Mangu di Desa Purwosono, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Jembatan ini merupakan penghubung Desa Purwosono dan Desa Labruklor. Pantauan dari Kompas.com saat ini jalur menuju ketiga jembatan itu telah ditutup dan tidak boleh dilintasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.